Halo teman-teman Widgetrading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. 52-2,5% masih juga berat Pak. Coba nanti begini, caranya begini ya. Cara mengujinya, memang semuanya masuk akal atau tidak itu kembali ke skill kita. Kalau skill kita punya keahlian yang lebih, bisa saja. 2,5% ini bisa saja. Dan ini memungkinkan, kalau kita pikir tidak realistis ini, masih realistis sekali. Tapi dengan catatan harus diimbangkan dengan skill ini. Kalau kita pemula tidak punya skill, skill itu apa sih? Skill itu kita penguasaan teknik, kemudian pengalaman di sana. Baik pengalaman membaca, baik pengalaman menerapkan resikonya, termasuk pengalaman menyelesaikan semua kondisi pasar. Jadi yang ada, pasar itu ketika naik, ini kita bisa survive. Ketika kita salah. Ketika pasar turun, sama bisa survive. Ketika kita salah entry. Bukan ketika kita entry, kita naik, marketnya naik. Kita entry buy, marketnya naik. Kita entry sell, marketnya turun. Sehingga jajaran kita, kalau kita screenshot, semuanya biru-biru, plus-plus semuanya. Ini jangan kita anggap sebagai satu perolehan yang membanggakan. Tapi ini adalah faktor kebetulan yang kita lagi bersahabat saja. Market lagi bersahabat dengan kita. Sehingga kalau kita tidak terlena, nanti kita akan tetap hati-hati. Kemudian pastikan kalau kita sudah punya rencana, punya target 2,5 persen, maka ini uji dulu. Diuji dulu. Uji itu apa? Dilatih. Setiap hari kita memaksimalkan profit kita dengan 2,5. Sehingga nanti kita punya intuisi, Pak. Punya kebiasaan yang mengacu ke sana. Kebiasaan-kebiasaan itu tentu yang bisa mendukung untuk profit kita, yang nanti kita ambil. Terus-menerus begitu. Dan ini masih realistis sekali, 2,5 persen. Walaupun dalam kategori masih berat. 2,5 persen ini berat. Ini bayangkan kalau 2,5 persen, satu bulan kalikan 20 ini. Berarti berapa ini? 50 persen ya. Satu bulan itu bisa 50 persen. Dan itu perolehan yang luar biasa. Kita bisa transaksi sebulan, 50 persen itu luar biasa. Makanya satu saya sampaikan realistis. Realistis itu angkanya satu harus betul-betul kita mampu dapatkan. Yang kedua kita punya kemampuan skill di sana. Nah, karena kalau kita omong angka, ini biasa yang realistis untuk pemula itu sebenarnya 0,5. 1 persen ini sudah sangat realistis untuk pemula. Beda untuk kelas yang sudah berpengalaman, tentu bisa lebih. Dan itu masih realistis. Karena dia punya skill, punya kemampuan. Bahkan 5 persen pun masih bisa. Tentu tidak fix angka 5 persen ini selalu tiap hari. Karena sangat berat. Sangat berat untuk tiap hari. Mungkin naik turunnya sekitaran itu. Mungkin 3, 4, 5, kemudian turun lagi dan sebagainya. Itu yang nanti bisa kita dapatkan. Kalau kita dengan angka ini, 99 persen tidak akan bertahan lama terus. Kalau kita harus dengan angka yang itu. Memang kelihatan 5 persen ini kecil. Coba lihat ya. Tadi 2 ribu ya. 2 ribu kan cuma 100. 100 dolar. Nah, 100 dolar ini kalau kita katakanlah menggunakan lot 0,1. Lot 0,1. Ini paling tidak kita butuh seribu pergerakan. Nah, seribu pergerakan ini kita bayangkan. Saya satu kali transaksi berapa close-nya. Kalau kita satu kali transaksi close, misalkan profitnya 100 pergerakan. Artinya kita butuh 10 kali transaksi. Kalau target profit kita 1 kali transaksi itu misalnya kita targetkan 400, maka setidaknya kita butuh 2 kali lebih. Ya, 3 kali transaksi. 3 kali transaksi. Paling tidak 3 kali transaksi. Yang jadi masalah, apakah satu hari kita 10 kali ini selalu ada kesempatan? Kan belum tentu 10 kali transaksi. Belum tentu kita ada peluang 10 kali. Nanti kalau misalkan tidak ketemu, baru 2 kali, nanti yang sisanya akan memaksa kita. memaksa mengkondisikan pasar supaya ikut dengan kita. Akhirnya memaksa. Saya sering begitu, Pak. Dulu di awal itu banyak yang datang ke kita. Di Jember ini banyak yang datang, belajar langsung. Mereka belajar 2 hari langsung pakai relakon, Pak. Ada yang 2 ribu, ada yang 3 ribu. Di sana ketika belajar, sudah kita sampaikan, belajar ini kita harus latihan dulu demo. Tidak terima mereka pakai yang relakon semuanya. Tanya, begitu materi belum selesai, Pak ini sudah saatnya naik. Ini sudah saatnya turun belum, Pak? Ini sudah saatnya belum, Pak? Sehingga seolah-olah saya ini suruh mengiakan, ya. Disuruh, apa ya, melegalkan kondisi saat itu. Padahal tidak menisarat sama sekali. Ya mau tidak mau, akhirnya terjebur dalam floating. Sudah kita sampaikan, kita dipaksa untuk mengkondisikan tidak bisa. Jadi pasar tidak bisa kita kondisikan. Tapi kitalah yang harus bisa mengkondisikan. Kita harus ikut pasar. Maka saran saya, kalau kita punya orientasi, punya target 2,5%, maka ini PR yang berat. Cobalah belajar dengan target ini. Kalau kita belajar keras, maka tentu kalau kita coba dapat 1%, akan mudah sekali. Nah, tadi saya contohkan begini. 100 ini, kita dengan lot ini, ini berat. Karena harus paling tidak target kita 400, itu 3 kali. Padahal kadang yang kita analisa pagi itu, tersangkut hanya 2 kalian, dengan target 400 ini. Padahal di dalam 1 hari itu, untuk day trading, kita buat target itu antara 500, sehingga 700. Maksimal di 700. Sehingga kalau 1000 ini cukup berat. Kita harus kerja keras. Memaksa kondisi pasar nanti. Terlalu berat, walaupun kelihatan 2,5%. Nah, itu kan lokin cuma 0,1. Kita naikkan. Oke, kita naikkan 0,2. Diingat, semakin tinggi resiko, semakin tinggi potensi yang dapat, maka resiko makin tinggi. Ketahanan kita makin lemah. Kita jangan berpikir, kecepatannya, tetapi diingat kalau berbaliknya, kita recovery-nya sulit sekali. Kenapa orang bisa panik, ketika market itu tersentuh yang, antisipasinya. Karena jawabannya adalah, ketahanan yang kecil. Ketahanan kecil itu menyebabkan, kita paniknya luar biasa. Nanti jangan berbalik makin besar. Lotnya besar kan bergeraknya luar biasa. Begitu bergerak, tek-tek-tek-tek gitu ya. Nanti langsung kelihatan, kerasa gitu. Jantung kita ikut rasanya. Gitu ya. Makanya, kenapa saya lebih menggunakan yang lebih aman saja. Tetapi tentu, perolehan kita juga, agak berkurang nantinya. Makanya kalau 2,5% tentu, sangat berat sekali. Tetapi ini juga PR buat kita untuk latih, untuk berlatih.